Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini, Shibray akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Ruthless. Bercerita tentang seorang mantan pensiunan tentara yang mengamuk karena putrinya diculik oleh para mafia. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pelatih gulat bernama Harry Kane. Terlihat saat itu, Harry sedang melatih para muridnya di salah satu sekolah karena Harry membuka jadwal eskul gulat di sekolah tersebut. Diberitahu kalau dulunya, Harry ini merupakan mantan marinir Amerika yang sudah pensiun dan meneruskan karirnya menjadi pelatih gulat di sekolah. Malam harinya, saat berada di rumah, Harry tampak sedang membuat makanan sambil menunggu putrinya pulang. Namun, bersamaan dengan itu, Harry dihubungi oleh nomor ponsel milik putrinya. Ketika diangkat, ternyata panggilan tersebut bukan dari putri Harry, melainkan dari seorang detektif polisi yang menemukan ponsel putrinya di TKP. Di sini, detektif polisi itu ingin memberitahu kalau putri Harry sedang dalam keadaan sekarat di rumah sakit. Kemungkinan besar anak Harry bertengkar dengan pacarnya sampai si pacar membuatnya sekarat. Mendengar hal tersebut seketika Harry menjadi panik lalu tergeletak lemas. Harry, apa kau berdengar dari atau melihat Miss Matson ketika kau kembali ke sekolah? Singkatnya, Harry sudah ada di rumah sakit dan ia hanya bisa merenung meratapi nasib putrinya dalam keadaan terpuruk. Kemudian, Harry dihampiri oleh si detektif yang mengabarkan kalau pacar dari putri Harry baru saja ditangkap dan ia telah mengakui semua perbuatannya. Dari hasil introgasi, ternyata si pacar sempat mengajak putri Harry untuk beranu-anu. Namun, karena permintaannya itu ditolak oleh putrinya Harry, alhasil si pacar malah menyiksa putri Harry sampai sekarat seperti sekarang. Harry yang mendengar hal tersebut langsung meminta si detektif untuk menghukum berat si pacar karena kalau tidak Harry lah yang akan menghukumnya dengan cara brutal. Tak lama, datanglah para dokter untuk mengecek kondisi putri Harry yang kondisinya semakin parah akibat mengalami luka yang serius. Hingga pada akhirnya, putri Harry pun harus mengembuskan nafas terakhir. Harry sendiri tampak sangat syok dan tidak menyangka kalau putrinya akan dipanggil Tuhan secepat ini. Beberapa hari setelah itu memperlihatkan Harry yang sedang menghadiri persidangan atas kasus kematian putrinya. Sesuai dengan apa yang diminta Harry, si pelaku akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Di sini, Harry mencoba ikhlas dengan semuanya dan percaya kalau Tuhan memberinya cobaan, pasti ada hikmah di balik itu semua. Apalagi tuntutan Harry terhadap pelaku juga sudah dikabulkan oleh pihak persidangan. Beberapa minggu kemudian, Harry mencoba menghibur dirinya dengan pergi ke sebuah bioskop karena Harry memang suka sekali dengan film-film action. Hingga ketika Harry sedang asik menonton, ia tak sengaja melihat seorang pria yang terus saja menggerepe pacarnya. Hal itu ternyata membuat Harry menjadi tidak nyaman hingga akhirnya Harry menegur pria tersebut. Harry juga mengatakan kalau bioskop adalah tempat menonton bukan tempat untuk melakukan hal yang tidak pantas. Ketika Harry selesai menonton dan hendak pulang, ternyata pria yang sebelumnya ia tegur tidak terima dan berniat menghajar Harry. Awalnya, Harry meminta pria itu untuk tidak memperpanjang masalah dan menyuruhnya pulang. Namun, si pria malah semakin murka dan mengeluarkan pisau untuk menikam Harry. Alhasil, terjadilah perkelahian di antara mereka. Harry yang merupakan mantan marinir dan pelatih gula tentu tidak kesulitan menumbangkan pria tersebut. Singkatnya, saat Harry sudah kembali ke rumah, tiba-tiba ia teringat dengan mendiang putrinya. Harry masih merasa sangat bersalah karena sudah membiarkan putrinya dulu berpacaran sampai kebablasan. Bersamaan dengan itu, Harry mendapat telepon dari si detektif yang bertanya mengenai kabar Harry sekarang. Harry menjawab kalau ia baik-baik saja dan si detektif tidak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian, Harry juga berterima kasih kepada si detektif karena telah menangani kasus putrinya dengan baik. Sebelum teleponnya ditutup, si detektif mengatakan apabila Harry membutuhkan bantuan, Harry jangan sungkan untuk menghubunginya. Di hari-hari berikutnya, memperlihatkan Harry yang kembali menjalankan aktivitasnya yaitu melatih gulat di sebuah sekolah. Diketahui, Harry sekarang sedang fokus menggembleng murid kesayangannya bernama Katya Sonja yang saat itu sedang latihan duel bersama satu murid lainnya. Setelah selesai latihan, Harry terus memberi semangat kepada Katya agar ia bisa menjadi pegulat profesional. Ternyata, wajah Katya ini mirip dengan mendiang putri Harry ditambah Katya juga mempunyai potensi sehingga Harry berambisi menjadikan Katya sebagai pegulat yang hebat. Sore harinya memperlihatkan Katya yang baru pulang ke rumah. Namun di sini Katya rupanya sering tidak disambut baik oleh ayah tirinya yang bernama Sobur. Katya yang kesal kepada Sobur, ia pun bergegas pergi ke kamar sambil menutup pintunya dengan keras. Merasa tersinggung dengan hal itu, Sobur langsung mengejar Katya lalu lanjut memarahinya di dalam kamar. Sobur sebagai ayah tiri yang jahat bahkan sampai mengusir Katya serta berkata-kata kasar. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka. Pada akhirnya, pertengkaran itu segera dihentikan oleh ibu Katya. Namun Katya yang sudah muak dengan semua ini, ia pun memilih untuk keluar dari rumah meskipun si ibu sempat melarang dirinya. Malam harinya terlihat Katya yang sedang merenung sambil menangis di pinggir jalan. Tapi di waktu yang sama, kebetulan Harry sedang menuju ke sebuah kafe hingga Harry melihat Katya yang sedang menangis. Harry segera menghentikan mobilnya dan bertanya mau kemanakah Katya selarut ini. Katya tidak mau menjawab, tapi Harry tahu kalau Katya pasti sedang ada masalah hingga Harry mengajaknya pergi ke kafe. Setibanya mereka di kafe, Harry kembali bertanya masalah apakah yang sedang menimpa Katya. Katya pun akhirnya menceritakan perihal kelakuan sobur ayah tirinya yang selalu bersikap kasar dan seenaknya sendiri. Mendengar hal tersebut, Harry menjawab kalau Katya sebaiknya pulang lagi ke rumah sebab ibu Katya pasti sangat mengkhawatirkannya. Sementara untuk urusan sobur, Harry berjanji pasti ia akan memberinya pelajaran. Semua ini Harry lakukan karena ia sudah menganggap Katya seperti putrinya sendiri dan Harry tidak mau kehilangan orang yang ia sayangi untuk kedua kalinya. Pada akhirnya, Katya mau mendengar saran dari Harry dan ia pun langsung diantarkan pulang oleh Harry. Di hari selanjutnya, Harry kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya yaitu melatih kulat. Setelah selesai melatih, Harry bergegas pergi ke rumah Katya untuk memberi pelajaran kepada Sobur yang selalu jahat kepada Katya. Setibanya di sana, Harry bertemu dengan Katya dan Sobur sementara ibu Katya sedang tidak ada di rumah. Lalu Harry meminta Katya membelikan makanan sementara dirinya akan mengobrol berdua dengan Sobur. Kemudian Harry memohon kepada Sobur untuk berhenti bersikap kasar dan tidak baik kepada Katya karena hal itu bisa merusak mental Katya. Akan tetapi, bila Sobur tetap bersikap seperti itu, maka Harry tidak akan segan melaporkan Sobur kepada polisi. Mendengar hal itu, Sobur malah berkata-kata kasar serta menantang Harry. Sobur juga mengatakan kalau Harry tidak usah ikut campur mengenai masalah dirinya dan Katya. Awalnya, Harry berusaha untuk tetap tenang namun karena Sobur terus saja memancing emosinya inilah yang dilakukan Harry. Dengan sangat mudah, Harry mempiteskan tangan kanan Sobur supaya Sobur bisa kapok dengan kelakuannya. Tak lama dari itu, datanglah Katya sambil membawa makanan yang tadi dipesan oleh Harry. Di sini, Harry meminta Katya agar memberikan saja semua makanan tersebut kepada Sobur. Katya yang menyadari Sobur baru saja dihajar, ia pun tampak senang sebab hal tersebut merupakan pelajaran bagi Sobur supaya kapok. Beberapa hari setelah itu, memperlihatkan Harry yang sedang melatih semua muridnya. Di sana juga tampak ada Katya yang sangat senang karena semenjak Harry memberikan pelajaran kepada Sobur, Sobur tidak lagi bermacam-macam kepada Katya. Di waktu yang sama, memperlihatkan Sobur yang sedang berada di rumah dengan tangan di perban akibat dipatahkan Harry. Kemudian Sobur teringat dengan salah satu temannya hingga ia langsung menghubungi temannya tersebut. Diketahui temannya ini bernama Sergio yang merupakan salah satu anak buah dari bos mafia. Di sini Sobur bercerita tentang kekesalannya kepada Katya dan pelatih gulatnya yaitu Harry. Sobur juga mengatakan kalau tangannya ini baru saja dipatahkan oleh pelatih gulat tersebut. Setelah mendengar curhatan Sobur, Sergio lantas menawarkan uang 10 ribu dolar apabila Sobur mau memberikan Katya kepada bos mafianya untuk dijual. Dan apabila bos mafianya sudah berhasil menjual Katya kepada pelanggan, maka Sobur akan kembali menerima uang sebesar 50 ribu dolar. Tanpa pikir panjang, Sobur pun setuju dengan tawaran tersebut. Kemudian Sobur menghubungi Katya dengan berpura-pura kalau ia sudah tobat dan ingin meminta maaf kepada Katya. Sobur juga bersedia menjemput Katya sepulang sekolah dengan alasan ia akan mengajak Katya makan siang bersama. Padahal Sobur akan menyerahkan Katya kepada Sergio. Singkat cerita, setelah selesai sekolah ternyata Sobur sudah menunggu di seberang jalan. Sobur segera meminta Katya masuk ke dalam mobilnya. Kesokan malamnya, adegan berpindah kepada Harry yang sedang berada di rumah sambil menonton pertandingan MMA. Bersamaan dengan itu, Harry mendapat telepon dari si detektif yang dulu pernah menangani kasus putrinya. Ternyata si detektif ingin mengabarkan kalau pihak kepolisian baru saja mendapat laporan dari seorang ibu mengenai anak gadisnya yang hilang di waktu kemarin. Harry lantas bertanya apa hubungannya dengan Harry sampai si detektif menghubungi Harry. Si detektif lanjut menjelaskan kalau gadis itu merupakan siswa dari sekolah tempat di mana Harry melatih dan gadis tersebut bernama Katya. Mendengar nama Katya, seketika Harry tampak begitu kaget lalu bergegas pergi ke sekolah untuk mengecek CCTV. Sesampainya di sana, Harry meminta sekuriti sekolah agar menunjukkan rekaman CCTV di hari kemarin. Ternyata di situ terlihat jelas kalau sebelum menghilang, Katya sempat dijemput oleh Sobur ayah dirinya. Harry pun langsung curiga jika menghilangnya Katya pasti ulah dari Sobur. Hingga dengan cepat Harry mendatangi Sobur di kediamannya. Singkat cerita, Harry sampai di rumah Sobur lalu bertanya kemanakah Sobur membawa Katya. Awalnya, Sobur tidak mau mengaku dan malah balik berkata-kata kasar kepada Harry. Harry yang tidak mau sampai kehilangan Katya orang yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri, ia pun langsung memberuta. Di tengah keributan, ibu Katya muncul namun dirinya bingung dengan situasi tersebut. Sementara itu, Sobur yang sudah tidak tahan, ia pun akhirnya mengatakan kalau Katya telah ia jual kepada temannya yang bernama Sergio. Mengetahui hal itu, sontak ibu Katya juga marah kepada Sobur. Beberapa jam kemudian, pagi pun tiba dan Harry langsung memaksa Sobur untuk mengantarkannya kepada Sergio. Adegan berpindah kepada Sergio yang kala itu sedang membuat cus berenuk. Tak lama, ia mendengar suara ketukan pintu dan saat Sergio membukanya tiba-tiba... Harry langsung menyiksa Sergio sambil bertanya di manakah Katya sekarang. Sergio yang terus disiksa akhirnya tidak kuat lalu mengatakan kalau Katya berada di sebuah hotel Oyo yang ada di kota Las Vegas. Rupanya Sergio telah menyerahkan Katya kepada bosnya yang merupakan bos mafia perdagangan manusia. Kebetulan nanti malam, si bos mafia akan melakukan pelelangan untuk gadis-gadis culikan. Sehingga apabila Harry ingin Katya kembali, maka Harry harus memenangkan lelang tersebut. Setelah mengetahui itu semua, Harry segera mengurung Sergio dan Sobur di sebuah kamar. Singkatnya, Harry bergegas pergi ke kota Las Vegas untuk menyelamatkan Katya. Di tengah perjalanan, Harry menghubungi si detektif lalu memberi tahu kalau Katya sekarang berada di hotel Oyo yang ada di Las Vegas. Katya telah diculik oleh bos mafia di sana dengan Sobur dan Sergio yang menjadi penghubungnya. Harry meminta bantuan kepada si detektif agar segera menyusul sementara untuk Sobur dan Sergio ada di kamar Sergio dan tinggal diciduk. Mendengar itu semua, si detektif pun akan menugaskan polisi lain untuk menciduk Sobur dan Sergio sedangkan ia akan bergegas pergi menyusul ke Las Vegas. Di waktu yang sama, datanglah ibu Katya yang memaksa ingin ikut bersama si detektif hingga si detektif pun membawa si ibu. Adegan kembali ke Harry yang baru saja sampai di hotel Oyo yang dimaksud. Di sini, Harry berpura-pura kalau ia akan menginap di hotel ini untuk mengikuti acara lelang. Namun, si resepsionis yang merupakan pegawai training, ia pun tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Harry. Hingga si resepsionis mengarahkan Harry untuk langsung menemui manajer hotel Oyo. Ini dia manajer hotel Oyo yang langsung bertanya dari mana Harry bisa tahu tentang acara pelelangan. Harry berbohong dengan mengatakan kalau dirinya adalah teman baik Sergio dan Sergiola yang memberi taunya tentang pelelangan tersebut. Si manajer hotel yang percaya kepada Harry segera memberikan kunci kamar lalu mengatakan jika acara pelelangan akan dilakukan secara virtual pada jam 11 malam. Saat berada di dalam kamar, Harry menghubungi si detektif yang sekarang sudah ada di kantor kepolisian Las Vegas. Di sini, Harry mengatakan jika ia sudah berada di TKP hotel, namun meminta si detektif dan para polisi agar jangan dulu datang ke tempat ini karena Harry belum menemukan Katia. Akan tetapi, ketua polisi dari Las Vegas malah ingin menggerbek tempat itu sekarang juga. Dengan kesal, Harry mengatakan jika mereka menggerbeknya sekarang, maka Katia dan para gadis culikan lainnya pasti tidak akan diketemukan. Harry akan berpura-pura dulu mengikuti acara lelang dan setelah mengetahui lokasi di mana Katia dan para gadis lain berada, disitulah polisi bisa melakukan aksinya. Pada akhirnya, si ketua polisi paham dan mau menuruti keinginan Harry. Singkatnya, jam 11 malam pun tiba dan Harry langsung memasuki ruangan untuk mengikuti acara lelang virtual. Ketika lelang dimulai, terlihat di sana ada foto para gadis termasuk Katia dan Harry langsung menawar Katia dengan memasang harga 50 ribu dolar. Akan tetapi, pria dari Qatar berani memberi harga 110 ribu dolar. Harry yang tidak mau kalah, ia pun menaikkan lagi tawaran menjadi 115 ribu dolar. Lelang tersebut semakin panas hingga pada akhirnya, Harry harus kalah dalam mendapatkan Katia karena Harry sudah tidak bisa lagi menawar. Dengan cepat, Harry langsung menghubungi si detektif dan memintanya agar segera datang. Harry telah kalah dalam pelelangan sehingga sekarang ia akan mencari tahu keberadaan Katia dan para gadis lainnya. Mendengar hal tersebut, si detektif dan para polisi langsung bersiap untuk pergi ke situ. Sementara Harry mendatangi si manajer hotel dan mengajarnya. Harry terus saja menyiksa si manajer hotel sambil menanyakan di mana keberadaan para gadis culikan. Si manajer hotel yang takut Harry akan menghabisinya, ia pun akhirnya mengatakan kalau para gadis culikan berada di markas bos mafia yang ada di gudang dekat bandara. Tanpa menunggu lama, Harry langsung pergi ke lokasi tersebut serta tidak lupa memberitahu si detektif. Setibanya di lokasi dengan santai, Harry mengetuk pintu. Lalu dibuka oleh satu anak buah si bos mafia yang bertubuh besar. Di sini, Harry berpura-pura akan menjemput Katia karena dirinya lah orang yang memenangkan lelang barusan. Namun bersamaan dengan itu, datang tangan kanan si bos mafia dan ia tidak mengizinkan Harry untuk membawa Katia sebelum diperintah langsung oleh bosnya. Harry beralasan kalau ia telah mempunyai izin sebab Harry merupakan sahabat dekat dari si bos mafia. Si tangan kanan yang polohok, ia pun akhirnya mengizinkan Harry dan meminta si pria besar untuk mengantarkan Harry kepada Katia. Singkat cerita, Harry dan si pria besar sampai di tempat Katia dan para gadis julikan. Namun saat si pria besar akan melepaskan Katia, Katia malah memanggil Harry dengan sebutan pelatih. Sontak hal itu membuat si pria besar sadar jika Harry hanya sedang membohonginya lalu terjadilah keributan. Harry dapat dengan mudah mengalahkan si pria besar. Lalu Harry langsung membawa Katia dan para gadis lainnya pergi menuju ruangan bawah. Ketika sampai di ruangan bawah, tiba-tiba si bos mafia datang dan langsung menanyakan siapa Harry sebenarnya. Si bos mafia meminta si tangan kanan agar membawa semua gadis itu keluar sementara dirinya akan menghadapi Harry. Si bos mafia langsung menodongkan senjata kepada Harry, namun Harry mampu melawan dan terjadi lagi keributan. Harry yang sudah kelelahan karena dari kemarin belum tidur, ia pun berhasil dipojokkan oleh si bos mafia, tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba. Ternyata itu adalah si detektif dan para polisi Las Vegas yang baru tiba di lokasi. Beberapa menit kemudian, terlihat Katia dan para gadis lainnya berhasil diselamatkan. Secara tidak langsung, Harry lah yang sudah menumpas perdagangan wanita terbesar yang sedang marak di kota Las Vegas. Semua ini Harry lakukan karena ia tidak mau sampai kehilangan lagi orang yang ia sayang untuk kedua kalinya, sebab Katia sudah ia anggap sebagai anak kandung Harry sendiri. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brimovie. Terima kasih.